Hai hau teman-teman masih bersama saya sentri gaming kali ini saya akan review sebuah HP dari pipo ya di sini saya lagi memegang HP pipo Hai apa namanya ini pipo y91c bisa dilihat seperti ini oke ya Nah seperti ini belakangnya nah bisa dilihat nanti sebelah sini ya bisa ya lepas ini dulu biar kelihatannya nanti sebelah sini akan kelihatan bagaimana apa namanya spesifikasi dari HP nah ini HP teman saya tersebut saya pinjam ini di sini untuk paket pembeliannya kita udah dapat silikon ya berbeda dengan HP seperti Xiaomi ya kita gak dapet kalau apa ini kita udah dapet ya untuk spesifikasinya disini saya dilihat di layar sebelah sini nah seperti ini untuk ini 8-24 Oke bisa dilihat sana namun di sini profesornya masih Mediatek ya jadi mungkin Mediatek ini kalau dipakai untuk main game agak sedikit lagu ya jadi yang enak itu Snapdragon biasanya kalau untuk dipakai game tapi masih bisa sih dipakai game juga kalau untuk apa namanya game-game yang tidak berat ya seperti mobile Legends main misalnya itu yang lagi ya lumayanlah berarti begitu di sini kita dapat RAM 2giga dengan internal 32 baterainya 43030 tapi masih tidak menggunakan charger jadi ngecasnya masih lama ya Nah seperti yang tahun sekarang itu lebih cepat ya TFC gitu lalu warnanya disini ada dua ya dan OSnya disini udah Oreo layarnya 6,22 inci resolusinya 1520x270 HD klik untuk untuk apa namanya untuk sistem kita cek di sini HP ini mana pengaturannya ya kelebihan Hai kelebihan dan kekurangannya menurut saya dan teman-teman bisa komentar di bawah nanti nah 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 isya lah nah ini pengaturan lainnya tentang ponsel nah ini spesifikasinya bisa lihat di sebelah kini nah nah di sini prosesor nya dua gadget ya Hai nah ini versi Android 810 Oh ya cedat masih Oreo 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 makanan-makanan gimana gitu Oke versinya selanjutnya kita ke kamera aja nanti dulu ya kamera disini ada banyak Hai untuk lebih singkatnya dulu disini ada wifi bluetooth USB dengan kecepatan 21 GPS tidak mendukung ini 4G nya udah ke B40 jadi agak sedikit cepat mungkin ya seperti itu untuk harganya kisaran bisa berubah-berubah sih kalau harganya ya dari mulai 1.200.000 kalau nggak salah ya sekarang atau 1.400.000 juta 500 gitu tergantung apa namanya pihak toko yang menjual gitu kalau saya disini dari Tasik Malaya kurang lebih ini 1.400.000 kalau misalnya ya 1.400.000 oh ini ada 1.499.000 ya ini hampir 500.000 kurang 1.000 itu adalah salah satu trik dalam teknik jual beli yang selalu digunakan oleh perusahaan-perusahaan biar kelihatan agak murah tapi sebenarnya lumayan mahal gitu menurut saya sih lumayan sih tapi kalau saya pilih disini bagusnya ini kita punya kamera kameranya bisa dilihat disini kamera depannya 5MP dan kamera belakangnya 13MP kamera depan 1.8 dan kamera belakang 2.2 lampu kilat pelan oke langsung saja kita ke sektor kamera disini oke nah bisa lihat sebelah sini nah ini adalah sebuah botol yang sebecah ya di sini kita ada video ya seperti ini videonya nah jadi seperti ini lumayan cerah ya bagus ya agak kontrasnya ambil foto ini untuk percantik ini untuk profesional jadi kita pilih gitu kesesuaiannya baik kita coba seperti ini saya nggak di endorse oleh ini ya tapi ini menggunakan yang ada saja ya seperti ini nanti bisa dilihat sebentar dulu biar baik yang aduh kita coba untuk ganjar nah ini ini ada AF autofocus ya nah kalau bisa kita atur sendiri disini kita bisa atur ada white balance disini ya kita pilih mana yang akan kita gunakan lalu isonya disini kalau ini kalau yang jago potret mungkin baguslah menggunakan teknik ini tapi untuk yang kurang promenya kita ambil yang manual aja ya lalu disini isonya seperti ini kalau ini apa namanya kita otokan dulu agar tidak nah ini kita cukup klik yang seperti bulat ya yang ada penunjuknya langsung otomatis seperti biasa lagi ya seperti itu kameranya oke ini jadi blur ya kalau gitu F ini juga seperti ini cahaya juga seperti biasa nah lalu disini di atas ada sensor ya nah seperti ini jadi kita nanti kalau kamera ya disini ada HP saya sana saya lagi rekam nah seperti ini kita nggak nggak lurus nah itu bisa diuruskan seperti ini ya oke oke seperti begitu itu adalah salah satunya lalu disini ada PPT oke kita coba PPT seperti apa hasilnya kita coba hasilnya ya jadi seperti apa ini waduh jadi seperti ini ya ini yang tadi kita klik dan langsung ngezoom sendiri seperti ini ini baru saya dapet apa seperti ini oke kembali lagi oke pengaturan ada 4.3 ada kita 19 9 9 hasil videonya cukup sampai resolusi terbesar disini di seribu seribu seratus kamera depannya sama juga bisa seribu oke oke lumayan kamera depannya juga bagus ya bisa lihat lihat penuturan nah seperti ini tentu tercantik kalau kalau seperti itu nggak bisa ternyata ya untuk kamera depan nggak bisa PPT juga persoan ya cuman sampai sampai ini aja kita coba foto kamera depannya ternyata ternyata seperti ini ya agak jadi kita harus jangan geleng-geleng dulu kita harus berhenti dulu karena RAM nya disini kan 2GB ya jadi kalau sedikit guncangan gitu nanti akan sedikit kurang bagus dan karena prosesornya masih mediatek ini hasil foto-foto ya yang tadi yang PPT nah ini zoom juga ini di malam hari ya seperti ini hasil di malam hari ada sedikit noise noise nya gimana gitu oke dan ada juga hasil-hasil videonya nanti akan saya sambungkan di video selanjutnya oke menurut saya ini isi dengan harga segini untuk sekarang sih lumayan nggak lumayan tapi masih akan kalah saing dengan HP Xiaomi menurut saya karena harga 1.500.000 mending HP Xiaomi menurut saya ya kalau untuk gamer gitu orang gamer seperti saya oke sekian saja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Santri Gaming semoga sehat selalu kita semua dan beri keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time nah ini adalah salah satu contoh dari hasil video dari HP Vivo J91C yang sebelumnya bisa dilihat bisa didengarkan seperti ini lalu ini adalah kamera depan harisilnya yang selanjutnya adalah kamera TPT yang tadi ya yang satu langsung di zoom otomatis ini kamera biasanya sudah saya beritahukan tadi dan ini hasil kamera malam ada sedikit noise dan ini adalah ketika pencahayaannya maksimal ya keren selamat menikmati setelah keren yang yang tukar setelah dit